Pada video hari ini, saya akan ceritakan sebuah alur film yang berjudul Loving yang berasal dari negara Amerika Serikat yang dirilis di tahun 2016. Film ini ditulis dan disutradari oleh Jeff Nichols. Di dalam ceritanya, film ini transpirasi dari kisah nyata tentang pasangan berbeda ras yang pernikahannya dianggap ilegal oleh negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Film ini menceritakan tentang seorang pria kulit putih yang bernama Richard Loving yang diperankan oleh Joel Angerton, yang jatuh cinta kepada seorang wanita kulit hitam yang bernama Mildred yang diperankan oleh Ruth Nega. Kejadian yang melatar belakangnya film ini adalah di mana pernikahan berbeda ras dilarang oleh hukum di negara bagian Virginia, tempat mereka tinggal. Walaupun dilarang oleh hukum, namun Richard dan Mildred tetap melanjutkan hubungan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Apakah mereka bisa melawan tindakan rasisme dan menentang ketidakadilan hukum di Amerika Serikat pada saat itu? Berikut ini adalah alur film. Di awal film dimulai dengan seorang perempuan yang berdarah Afrika Amerika bernama Mildred yang sedang mengungkapkan kepada pacarnya yaitu Richard, seorang pria keturunan kulit putih yang berdarah Inggris Irlandia. Mildred mengungkapkan bahwa ia telah hamil pada kekasihnya tersebut. Mildred pun tidak menyangka bahwa respon Richard sangat bahagia mendengar kabar darinya tersebut. Richard adalah seorang pria biasa yang berprofesi sebagai tukang bangunan di desanya. Ia mempunyai ibu yang merupakan seorang bidan di kampungnya. Richard dan Mildred tinggal di kota Caroline yang terletak di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Pada saat itu, sekitar tahun 1960-an, hukum di negara bagian Virginia melarang adanya pernikahan berbeda ras di tempat tersebut. Namun pada saat itu, penduduk kulit putih dan kulit hitam sudah hidup berdampingan dengan baik satu sama lain. Pada suatu hari, Richard mengungkapkan sesuatu kepada Mildred. Buhaya telah membeli tanah di desanya tersebut dan berencana akan membangun rumah untuk tempat mereka tinggal nantinya. Dan kemudian Richard pun langsung melamar Mildred, mereka berencana melangsungkan pernikahan mereka sebelum bayi mereka lahir. Mildred pun langsung mengabarkan kabar gembira tersebut kepada adik dan kedua orang tuanya. Karena adanya hukum yang melarang pernikahan berbeda ras di Virginia, mereka berdua pun langsung berangkat ke Washington DC untuk meresmikan pernikahan mereka. Dengan membawa ayahnya Mildred untuk ikut sebagai saksi pernikahan mereka. Jadi pada waktu itu, Washington DC adalah salah satu dari sedikit tempat di Amerika Serikat yang mengizinkan pernikahan berbeda ras untuk dilangsungkan. Setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri, mereka pun kembali lagi ke Virginia dan mereka tinggal di rumah orang tuanya Mildred untuk sementara waktu. Mereka menjalani hari-hari biasa pada umumnya setelah mereka menikah. Kemudian pada suatu malam, tiba-tiba Richard dan Mildred digerebek di kamar mereka oleh polisi setempat. Dan pada malam itu juga mereka pun ditahan atas tuduhan hidup bersama sebagai sepasang suami istri di mana tindakan tersebut melanggar hukum setempat. Sertifikat pernikahan yang mereka dapatkan di Washington DC sebelumnya tidak berlaku di Virginia. Dan pernikahan mereka dianggap tidak sah di mana hukum Virginia. Dan membuat mereka harus mendekam di dalam tahanan yang terpisah. Meski begitu, Richard sang suami hanya menghabiskan waktu semalam saja di penjara karena pada keesokan harinya ia dibebaskan bersarat oleh saudara perempuannya. Sementara itu, Mildred tidak mendapatkan hak bebas bersaratnya. Ia harus mendekam beberapa malam dalam keadaan hamil. Di setelah tahanan perempuan yang hanya muat untuk satu orang. Sampai pada akhirnya, ayahnya membebaskannya. Meskipun mereka berdua bebas, mereka dilarang bertemu satu sama lain sebagai suami istri. Walaupun begitu, di tengah malam, Richard memberanikan diri untuk menemui Mildred secara sembunyi-sembunyi untuk menghilangkan rindu satu sama lain. Sembari menunggu kasus mereka disidangkan. Bersidangan, mereka mengakui kesalahan mereka yang melanggar hukum presmakmuran di Amerika Serikat. Karena telah menikah di luar negara bagian Virginia dan kembali lagi ke Virginia sebagai pasangan suami istri. Mereka dijatuhi ke umat satu tahun penjara. Dan mereka diharuskan bercerai jika ingin tetap tinggal di Virginia. Kemudian, hukumnya ditangguhkan oleh hakim. Mereka bisa bebas dengan syarat, mereka harus meninggalkan Virginia selama 25 tahun. Dan jika mereka ingin mengunjungi keluarga mereka, mereka tidak boleh terlihat bersama-sama sebagai pasangan suami istri. Di keesokan harinya, mereka pun bersiap-siap untuk berangkat pergi ke Washington DC. Dan Mildred pun berpamitan dengan ayah, ibu, dan juga adiknya. Di Washington DC, mereka akan tinggal di suatu daerah umuh, tempat pengasingan warga kulit hitam. Setelah sampai, mereka menemui teman Mildred yang akan menjadikan tempat tinggal untuk mereka. Mereka menjalani hari-hari biasa di tempat tersebut. Di mana Richard bekerja sebagai tukang bangunan dan istrinya Mildred mengurusi pekerjaan rumah tangga. Beberapa hari terakhir, Mildred terlihat begitu murung di tengah hamil tuanya. Richard pun menanyakan alasan kenapa Mildred terlihat begitu berbeda akhir-akhir ini. Ternyata Mildred pun mengungkapkan, Wah, ia ingin saat persalinannya nanti dibidani oleh ibunya Richard dan berkumpul bersama keluarga besar mereka. Tiba saatnya mereka berangkat ke kampung halaman mereka di Virginia. Mereka harus tiba di Virginia pada tengah malam, dan Mildred pun harus bersembunyi di belakang bagasi mobil supaya tidak diketahui oleh polisi setempat. Kemudian Richard pun tiba-tiba memberhentikan mobilnya untuk temannya datang menjemput Mildred. Dan mereka pun berhasil berkumpul di rumah ibunya Richard. Dan beberapa hari kemudian, Mildred pun sudah mau melahirkan. Wartunya pun langsung bergegas membantu proses persalinan Mildred. Mereka dianugerahi seorang anak laki-laki yang libiri nama Sidney. Setelah, Richard mengungkapkan terima kasih kepada ibunya karena telah membantu proses persalinan istrinya. Namun secara tidak terduga, ternyata ibunya Richard dian-dian mengungkapkan tidak menyukai hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, polisi pun datang dan mengetahui persembunyian mereka. Mereka berdua pun kembali tertangkap dan harus berurusan dengan pengadilan lagi. Karena mereka telah melanggar perjanjian. Ketika di pengadilan, kuasa hukum mereka mengungkapkan pada hakim bahwa ia dulu pernah mengatakan kepada pasangan suami istri tersebut bahwa diperbolehkan untuk pulang ke Virginia untuk proses melahirkan. Dan kesalahan yang mereka perbuat adalah murni kesalahan kuasa hukum mereka. Hakim pun mempercayai pernyataannya. Dan mereka pun akhirnya dibebaskan. Kemudian mereka pun kembali lagi ke Washington DC. Pertahun-tahun mereka menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Mereka pun telah memiliki tiga orang anak. Dua orang laki-laki dan satu perempuan. Richard Mildred pun hanya bisa pasrah. Mereka hanya berjuang sehari-hari hanya untuk bisa bersama-sama dalam hukum yang mengekang mereka. Mildred pun sebagai istri sekaligus ibu untuk anak-anaknya pun tidak mampu beradaptasi di lingkungan kota tempat tinggal mereka. Ia selalu merindukan rumah yang ada di desanya. Yang ia yakini punya lingkungan lebih baik untuk tumbuh kembang anaknya. Pada saat itu, di tahun 1964, protes besar-besaran tentang pergerakan hak-hak keluarga Sipio sudah marak terjadi. Pergerakan-pergerakan tersebut diorganisir oleh warga kulit hitam yang menuntut ketidakadilan HAM di Amerika Serikat. Transpirasi oleh dorongan aktivitas HAM setempat, Mildred memutuskan untuk menulis surat kepada ketua Mahkamah Agung. Yang pada saat itu dijabat oleh Robert F. Kennedy. Di surat tersebut, ia menceritakan tentang situasi yang ia alami sekarang. Pada suatu hari kemudian, Mildred menerima telepon dari seorang pengacara dari ACLU, yaitu Organisasi Himpunan Kebebasan Sipil Amerika. Ia mengabarkan bahwa surat yang ia kirim kepada Robert Kennedy telah diterima. Namun, ia tidak bisa membantu secara langsung. Ia memberikan dan mempercayai kepada lembaga ACLU untuk bisa menangani kasus mereka. Lembaga ACLU ini merupakan organisasi non-profit yang memperjuangkan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Yang sampai sekarang, lembaga tersebut masih ada. Karena tidak dipungut biaya sebesar pun selama proses persidangan, karena ditanggung sepenuhnya oleh ACLU, Richard dan Mildred belum bersedia untuk ikut. ACLU mengirimkan dua orang pengacara yang siap untuk menangani kasus Richard dan Mildred. Pengacara tersebut bernama Bernard dan Philip. Mereka bersikadas dan sangat antusias menangani kasus mereka. Di suatu hari, putra mereka tertabrak mobil saat di depan rumah yang menyebabkan anaknya mengalami luka ringan. Mildred pun begitu sedih dan sangat ingin kembali ke kampung halamanya. Ia tidak ingin membesarkan anak-anaknya di tempat mereka tinggal sekarang karena terlalu berbahaya bagi mereka. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian, mereka pergi dari tempat tersebut. Mereka membeli suatu rumah di pedesaan yang berlokasi jauh dari keramaian. Mertua Mildred dan dirinya pun terlihat semakin akrab. Terlihat dengan mertuanya yang sedih membuat kue bersama Mildred dan bermain bersama cucunya. Setelah setahun kemudian, kasus mereka baru bisa untuk disidangkan. Namun sayangnya mereka kalah di pengadilan tersebut. Pernyataan hakimnya pun cukup menuai kontroversi pada waktu itu, di mana ia berstatement bahwa Tuhan menciptakan ras putih, hitam, kuning, melayu, dan merah lalu menempatkan mereka di belahan bumi yang berbeda agar tidak mengubah hasil karyanya. Pernikahan campuran harus ditiadakan dengan fakta bahwa dia memisahkan ras manusia itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak menginginkan ras-ras tersebut untuk bercampur. Suatu hari, pengecara ACLU mengirimkan fotografer dari masyarakat live agar bisa meliput dan mewancarai mereka agar kasus mereka bisa banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena kalahnya gugatan mereka di persidangan sebelumnya, kasus mereka pun naik banding ke Mahkamah Agung Virginia. Namun mereka kembalikalah dengan alasan yang sama. Richard dan Mildred pun tinggal diam-diam di Virginia dengan keluarga besar masing-masing di bawah perlindungan ACLU. Jika mereka dipakuki dan ditangkap lagi oleh petugas setempat, dalam hitungan jam mereka bisa dibebaskan berkat ACLU. Kemudian pada suatu hari, wartawan datang ke rumah mereka untuk mewancari Mildred. Tiga wartawan menanyakan pendapatnya soal gugatan sebelumnya. Mildred pun menegaskan bahwa ini soal prinsip dan ini soal hukum. Tidak merasa hukumnya sudah benar. Jika kami menang, kami akan membantu banyak orang. Saya tahu saya mempunyai beberapa musuh, tetapi kami juga mempunyai beberapa teman. Jadi tidak ada bedanya. Punya musuh ataupun tidak, ucap Mildred. Pada suatu malam, tiba-tiba Richard menangis di depan istrinya. Karena hampir 10 tahun lamanya, mereka berkonsultasi dengan pelacara dan berurusan dengan hukum. Namun tidak membuahkan hasil sama sekali sampai sekarang. Richard merasa gagal dalam menjaga keluarganya. Dengan sabar, Mildred pun berusaha menenangkan suaminya pada malam itu. Musim dingin pun tiba. Kedua kuasa hukum mereka berkunjung ke rumah mereka dengan membawa kabar gembira tentang Mahkamah Agung Amerika Serikat, yaitu pengadilan tertinggi di Amerika Serikat, bersedia menerima kasus mereka untuk disidangkan melawan gugatan negara bagian Virginia. Namun Richard dan Mildred menolak untuk hadil di persidangan tersebut. Pengacara mereka menyayangkan ketidakadiran mereka. Karena itu adalah merupakan kesempatan langka untuk bisa hadir ke persidangan tersebut. Karena Mahkamah Agung hanya menyidangkan 1 dari 400 kasus. Richard hanya menitipkan pesan kepada pengacaranya untuk berbacakan di Mahkamah Agung. Pesan Richard tersebut berbunyi, Katakan kepada hakim bahwa saya mencintai istri saya dan tidak adil kalau saya tidak bisa tinggal bersamanya di Virginia. Pesan tersebut berhasil membuat hakim terenyum ditambah dengan statement-statement cerdas kedua pengacara mereka. Hingga pada akhirnya, pada 12 Juni 1967, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa hukum yang melarang pernikahan berbeda ras dianggap tidak konstitusional. Dan sejak saat itu, pernikahan berbeda ras di Amerika Serikat menjadi legal. Dengan kata lain, akhirnya mereka menang di pengadilan tersebut. Butuh 9 tahun untuk mereka memperjuangkan cinta mereka menjadi sah di mata hukum. Richard dan Mildred akhirnya bisa membangun rumah dan dapat hidup secara terbuka tanpa takut terjerat hukum. Namun, 7 tahun setelah mereka memenangkan gugatan tersebut, sebuah kecelakaan harus meranggut nyawanya Richard. Dan Mildred pun tidak menikah lagi dan tetap melanjutkan hidupnya tanpa sang suami dan tetap tinggal di rumah yang ia bangun bersama suaminya hingga akhir hayatnya dikelilingi keluarga dan teman-temannya. Meskipun malu terhadap pers dan enggan disebut pahlawan, namun ia pun pada akhirnya bisa diwawancarai. Sebelum akhirnya, ia meninggal di tahun 2008. Dalam wawancara singkatnya, dia hanya berbicara sedikit tentang Richard suaminya. Ia mengatakan, Aku merindukannya, dia yang merawatku. Dan film pun selesai. Alur film ini memiliki konflik yang sebenarnya bisa saja di asah menjadi sangat emosional. Mereka mencoba menggambarkan ketidakadilan pada pasangan suami istri tersebut. Namun menariknya, salah satu bagian penting di dalam cerita ini saat mereka melibatkan proses hukum untuk konfliknya. Justru film ini jauh dari kesen adegan akting pemainnya yang sangat berubahan agar tampak sensasional. Jeff Nichols, selaku sutradara film ini, justru membuat ceritanya terlihat lebih sederhana. Mungkin cukup sekian untuk video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.